Hasan al-Basri itu pernah masuk ke pasar. Mendapati ada pedagang di pasar itu. Dia berdagang betul-betul menggunakan berbagai macam cara. Sampai cara haram itu dipakai. Maka Hasan al-Basri ketika menjumpai pedagang itu mengatakan semacam itu. Perhatikan kata Hasan al-Basri. Biksat tajir. Ini seburuk-buruk pedagang. Menggunakan cara yang haram untuk berdagang. Setelah itu kemudian beberapa tahun kemudian. Allah takdirkan Hasan al-Basri. Rahimahullahu ta'ala seorang tabi'in. Balik lagi ke tempat itu. Dan ketika balik ke tempat itu. Dia mendapati pedagang itu sudah berubah total. Dari pertama kali Hasan al-Basri melihatnya. Sampai Hasan al-Basri itu mikir. Ini apakah betul-betul pedagang yang dulu atau tidak? Sampai akhirnya ketika pedagang itu mau nutup lapaknya. Hasan al-Basri itu mendekat. Lalu tanya. Kamu jualan lapak di sini sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun. Oh betul ternyata. Lalu Hasan al-Basri berkata. Dulu saya pernah melihatmu. Berdagang dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Lalu hari ini aku melihatmu. Berdagang dengan cara yang Allah ridoi. Apa sih pengaruhnya yang kamu dapatkan. Sampai kamu bisa berubah. Metode kamu ketika berdagang. Saat itu Hasan al-Basri mendapatkan jawaban. Saya dulu punya istri. Yang mana istri saya itu selalu mengingatkan saya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ketika saya nyari uang sebanyak-banyaknya. Saya akhirnya ketika datang ke pasar tidak ada pikiran saya kecuali satu. Mengeruk untung supaya istri saya tidak marah-marah ketika saya pulang ke rumah. Akhirnya saya menggunakan berbagai macam cara. Akhirnya dengan izin Allah. Istri saya ini meninggal dunia. Lalu saya menikah kembali yang kedua. Ketika menikah lagi saya mendapatkan istri yang Masya Allah setiap saya sebelum keluar ke pasar. Dia berkata Bang, saya sabar kalau lapar. Tapi saya tidak sabar kalau kamu membawa api neraka ke dalam rumah kita dengan harba yang haram. Berapapun itu, Anda sabar. Selama itu halal. Masya Allah. Perkaitan itulah yang menjadikan saya ketika sampai ke pasar. Kona'ah saya membesar. Ketika kona'ah saya membesar, saya berjualan dengan keridoan Allah. Apa yang kita dapatkan kisah dari Hasan Al-Basri itu, Bu? Istri itu membawa pengaruh kebaikan. Makanya kenapa istri di dalam Quran itu bisa disebut musuh, bisa disebut ujian, bisa disebut kurota'ayun. Kan gitu dalam surat yang kita baca. Ayo kita buka di dalam Quran. Surat At-Tawabun kita baca. Supaya kita kembalikan semuanya kembali kepada Quran. Ayat yang ke-14. Makanya Allah menyampaikan dalam surat At-Tawabun, ayat yang ke-14. Yaitu adalah surat yang ke-64. Kita mendapati bahwasannya Allah sudah menyampaikan sebagian dari istri-istri kita dan anak-anak kita itu menjadi musuh bagi kita. Itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Inilah yang menjadikan seseorang itu kembali ke tadi. Mari kita buka. Maka sesungguhnya sifat ranjang-ranjang itu adalah tempat percampurannya suami istri ketika nanti di surga. Jadi suami istri nanti bercampur Rostad? Iya. Dan sesungguhnya wanita-wanita dunia yang memasuki surga itu, Allah akan jadikan tetap terus menjadi gadis dan menjadi perawan. Walaupun habis dicampuri oleh suaminya. Dan itu mudah bagi Allah. Dan itu kecil bagi Allah. Makanya kan saya sudah menyampaikan, berapa umur nanti kita kalau masuk ke surga? Umurnya kita itu nanti kalau masuk ke surga itu 30 sampai 35. Karena fisik laki-laki dan perempuan itu mengalami kematangan fisiknya itu ya umur segitu. Walaupun dulu ketika di dunia lakinya umur 50, dia umur 25 perempuannya. Itu nanti kalau di akhirat mereka dijadikan satu umur. Dan dijadikan istrinya dalam kondisi, selalu dalam kondisi menjadi gadis kembali. Ditopang 99 rahmat. Masya Allah. Terus, Ustadz, itu berarti suami istri nanti kemudian saling bercampur? Iya. Mana dalilnya kalau suami istri nanti kemudian akan ngobrol? Ada dalilnya. Dibuka surat At-Tur 52. Allah kemudian menyampaikan, mana dalilnya bahwasannya nanti setiap penduduk syurga itu, keluarga-keluarga itu nanti akan ngobrol terus. Maka Allah kemudian sampaikan, di dalam surat At-Tur, ayat yang ke-25. Allah jadikan setiap pasangan-pasangan itu, keluarga-keluarga yang dipertemukan ketika mereka di dunia itu apa? Mereka saling kemudian bertanya, mereka saling kemudian saling menanyakan kabar satu dengan yang lainnya, dan itu menunjukkan kepada kita bahwasannya, ranjang dan dipan itu perpaduan bagi keluarga-keluarga di syurga. Jadi kehidupan mereka itu hanya senang-senang. Kalau enggak bercampur, ngobrol. Kalau enggak bercampur, ngobrol, makan. Itu saja. Dan itu tidak ada selesainya. Kita, bu, kalau lagi rukun sama pasangan kita, yang kita lakukan bersama pasangan kita, kalau lagi rukun itu apa? Kalau enggak ngobrol, nyari makan. Kan gitu? Yuk, pi, makan kacang hijau. Ayo. Lagi, rukun. Coba kalau enggak rukun. Enggak usah kemudahan nyari kacang hijau, masakin aja males. Kan gitu? Karena lagi enggak rukun. Makanya ketika penduduk syurga itu diberikan oleh Allah 99 rahmat yang Allah berikan, kerjaan mereka itu bercampur, dicampuri, ngobrol, makan. Sudah jalan-jalan. Dan ketika mereka jalan-jalan, nanti akan diberikan oleh Allah tunggangan-tunggangan. Yang akan kita bahas pada pembahasan yang terakhir. Nanti kita akan diberikan tunggangan-tunggangan. Karena setiap penduduk syurga nanti bisa memiliki kuda. Apa bedanya kuda di dunia dengan kuda di syurga? Rasulullah mengatakan, kuda di syurga itu mendapatkan dua sayap. Yang akan membawa kita kemanapun kita pergi. Enggak usah nanti komentar. Saya takut ketinggian. Enggak, hilang. Ketinggiannya hilang. Ketinggiannya hilang. InsyaAllah. Maka kita baca. Sekarang mari kita buka bukunya halaman 29. Dari Abdullah... selamat menikmati. Sampai Josephков menikmati. Terima kasih. Terima kasih.